Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di FMD Channel apa kabar sobat bagus semuanya mudah mudahan sehat dan sukses selalu ya video kali ini seperti yang bisa dilihat ya ini hujan tadinya saya mau ambil video drone untuk menayangkan penyesuaian kembali akses masuk menuju gerbang tol Pamulang sekaligus mungkin kita lihat perubahan-perubahan apa yang ada di STS Marta Dinata tapi ternyata kondisinya hujan ini aja ini baru berhenti sebentar gak tau nih apa hujan lagi atau gimana tapi yaudah lah udah terlanjur ini saya juga pakai mobil kita lihat aja bagaimana akses masuk gerbang tol Pamulang saat ini terutama untuk menuju ke pintu masuk dari arah Gaplek ke gerbang tol Pamulang ya disini ada bis Transjakarta nah bis ini yang keluar dari pool yang ada disini dekat gerbang tol Pamulang disini ada dua pool bis berarti ya pool bis Transjakarta dan pool bis Prima Jasa tadi kita udah lewat juga oke kita lanjut ini kondisinya seperti ini pemirsa kondisi jalanan yang belum dilebarkan membuat adanya antrian kendaraan ditambah hujan nah ini biasa kita langsung below kiri di dekat sini sekarang jalur lamanya sepertinya sedang dikerjakan harusnya nah ini nih perubahannya nah ini kan ada air ya ada air-air yang kalau hujan ini ada kenangan air disini diakses menuju gerbang tol Pamulang nah kita sekarang masuknya gak lewat jalur biasanya yang kiri ditutup langsung ditutup dan kita masuknya lewat jalur ini pemirsa nah meskipun disininya ini belum rapi sepertinya ya tuh masih ada gak jelugan ya iya nah tapi ini ada jalanan yang udah diton kita masuk lewat jalur ini oke nah jalur lamanya yang sebelah sisi kiri saat ini sedang di melakukan penggalian oleh ekskavator sudah dibongkar ya nah kita lihat nih sudah dibongkar pengirsa jalanannya tuh dibongkar oke sekarang kita langsung masuk ke akses gerbang tol Pamulang oke sip jadi gitu ya pengirsa ya jadi kondisinya di gerbang tol Pamulang ini dilakukan penyesuaian nah tadi juga saya lewat overpass pondok cabai duplikasi duplikasi overpass pondok cabai jadi bagi yang ingin tahu bagaimana kondisinya langsung aja saksikan video duplikasi overpass pondok cabai ya kita melewati pondok cabai duplikasi overpass pondok cabai yang selalu bertanya nih bang duplikasinya dibuka apa enggak nah ini kalau kita lihatkan nih dan keputusan yang tanya juga ke pengelola jalan tol katanya sih yang berhak memutuskannya di subpangsel ya jadi mungkin tinggal enggak tahu dan kapan juga apa atau mungkin memang menunggu pembebasan atau pelebaran seluruhnya dulu atau gimana masih kita nanti ya telah terjadi kemacetan ini enggak tahu ada apa ya kita ambil kanan coba sebentar ini saya enggak tahu ada apa ini kita lihat ini di ruas tol serpong cinere jam 14.26 ada apa enggak tahu kita coba lihat ya ternyata hujan lagi pengirsa nih tadi baru masuk gerbang-gerbang ulang dan ini hujan lagi ini gerimis lagi dan terjadi antrian kendaraan di KM 29 KM 29 ada mobil polisi dan ada mobil apa itu agak kelihatan ya nanti sabar ya kita kayaknya akan melintas ke titik tersebut saya enggak tahu ada apa tapi ini menyebabkan antrian langsung macet menuju arah bandara ini ya menuju ke arah BSD menuju ke arah Bintaro ini langsung mandek langsung berhenti gini nih itu ya di depan sana ya semua masih belum kelihatan ini masih dan ini berhenti semua kendaraan jadinya ya apakah ada kecelakaan atau ada sesuatu hal ini enggak tahu nih oke kita bentar lagi maju nih nah sabar ini klakson-klakson ini kita enggak ada yang tahu ini ada apa ini ada mobil patroli ada berapa itu mobil patroli dulu gue apa ya masih belum kelihatan ada apakah di tol serpung cini ini iya masih aja ada yang enggak sabar nyalip dari paling kanan lagi nyalip lagi ini kita ada paling kanan masih disalip lagi oke sabar ya semuanya ya pengguna jalan ya ada tanda seru ada apa gerangan macet sekali nih biasa parah ini biasa ada petugas yang ngasih-ngasih bendera suruh kita ke kiri tapi enggak jelas ini ada apa ini kayaknya tadi enggak ada pemberitahuan ya di gerbang tol itu ada apa gitu ada apa ada kecelakaan oh kecelakaan ada kecelakaan benar ya oke ada kecelakaan tadi saya udah tanya oke kita kasih deh mobil yang mobil hitam dulu masuk ada kecelakaan jadi ingat nih ya tol baru ini memang mempercepat ya tapi harus dikontrol kecepatan kebenaraannya diperiksa lagi ke apa namanya eh bannya apakah bannya juga maksimal atau tidak ini enak bannya mobil apa kira-kira yang kecelakaannya oke yang kita saksikan ada mobil apa ini mobil truk ya truk pengirsa wuh truk mau bawa minuman pengirsa wuh oke kecelakaan hati-hati semuanya dalam berkendara dan ingat meskipun tol ini mempercepat waktu bukan berarti kita harus ugal-ugal atau sepeda-peda segala macam ya dan pastikan lagi-lagi ban kendaraan anda lanjut oke sudah malam ternyata hujan berhenti alhamdulillah mudah-mudahan besok juga ada kesempatan untuk terbangin drone mudah-mudahan bisa menampilkan dari tayangan drone yang sudah disesuaikan parigi 19.500 ini dia situasinya di malam hari jam 19 29 atau hampir setengah 8 waktu Indonesia Barat kita akan keluar menuju ke arah salangan terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menekan tombol subscribe like dan share nya terima kasih yang sudah mendukung dan mengirim support chat support yang sedang support stiketnya semoga resikinya semakin berlihat pada berkelahi kita ketemu lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati